Solah Skriptura Protestan dan Skriptura Katolik Kelemahan Solah Skriptura Sebuah catatan kritis bagi orang-orang yang waras beriman Yang pertama, Solah Skriptura Hanya Kitab Suci Protestan Secara singkat, lahirnya reformasi Luther pada abad pertengahan Dilatarbelakangi oleh beberapa hal berikut ini Yang pertama itu adalah praktik indulgensi Yang dipraktikan dan dilakukan oleh gereja katolik pada waktu itu Yang kedua adalah kekuasaan paus Dan yang ketiga adalah teologi sekolastik pada abad pertengahan Yang sangat menekankan akal budi dan kemampuan manusia Dalam pencapaian keselamatan Kritikan Luther terhadap teologi sekolastik yakni Merosotnya iman umat yang telah dikuasai oleh akal budi dan kemampuan manusia Dalam melihat keselamatannya Martin Luther, sang reformator pada waktu itu Sesungguhnya mendasarkan kritikan-kritikannya ini Pada ajaran Santo Agustinus tentang rahmat Yakni, rahmat itu gratis Datang kepada setiap manusia yang secara radikal berdosa Keselamatan bukan merupakan usaha manusia Melainkan hanya rahmat Allah sajalah Yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya Dalam iman Oleh karena itu Satu-satunya sumber kebenaran iman Adalah hanya kitab suci Atau sholah skriptura Menarik saudara-saudaraku Sholah skriptura Satu-satunya sumber kebenaran Tidak ada kebenaran lain yang berbicara tentang Allah dan Yesus Kristus Selain sholah Sholah skriptura Atau hanya kitab suci Untuk mengetahui tentang Allah dan Yesus Kristus Itu hanya bisa ditemukan di dalam kitab suci Atau dalam bahasa yang agak lebih gaul di zaman now ini Itu saya dapat mengatakan seperti ini Hanya kitab suci Sholah skriptura Yang lain-lain Palsu Tidak ada yang lain lagi Selain sholah skriptura Baik ini yang pertama Sholah skriptura Protestan Yang kedua Skriptura Menurut Gereja Katolik Dalam Ajaran Gereja Katolik Ada Tiga sumber kebenaran iman Yang pertama Tradisi suci Yang kedua Kitab suci Dan yang terakhir adalah Magisterium Gereja Ketiga sumber ini Saya sudah jelaskan Beberapa bulan yang lalu Di Youtube saya ini Nanti bagi yang mau cari Silahkan cek saja Tiga sumber Kebenaran Menurut Gereja Katolik Dan juga sudah dijelaskan oleh Banyak apologetik-apologetik Katolik lainnya Tentang tiga sumber kebenaran ini Baik Bagi gereja Katolik Iman yang benar dan tepat Merupakan karya Allah Dalam diri manusia Oleh karena itu Dibutuhkan Apa yang boleh saya sebut sebagai Kerjasama antara Allah Dan setiap orang yang beriman Untuk menerima Keselamatan Yang dianugerahkan Allah Kepada manusia Dengan pertolongan dan bantuan Rahmat Allah Setiap orang yang beriman Dapat menghayati Dan mengamalkan imannya Secara benar Dapat menghayati Dan mengamalkan imannya Secara tepat Konsili Trente Pada tahun 1523 Menegaskan bahwa Sakramen-sakramen juga Dapat menyeluruhkan rahmat Berdasarkan cara yang diterimanya Ex opera operatio Sekali lagi Ex opera operatio Penegasan ini Mau menolak pandangan Hanya kitab suci Solah skriptura Sebagai satu-satunya sumber kebenaran Dan juga Hanya rahmat Solah gracia Tidak Tidak Hanya Kepercayaan Dari setiap Orang yang menerima Janji-janji Allah Sekali lagi Tidak hanya Kepercayaan Dari setiap orang Yang akan menerima Janji-janji Allah Janji-janji ilahi Melainkan Berkat Sakramen-sakramen Yang diterima Ex opera operatio Kepada setiap orang Yang percaya Dan beriman Kepada Kristus Setiap orang yang percaya Dalam proses pengudusan Dan Proses kelahiran Kembali Dari situasi Keberdosaannya Membutuhkan Apa Yang Geriza Katolik Sebut sebagai Sakramen Pertobatan Untuk Menemukan kembali Rahmat Yang telah Dianugerahkan Allah itu Melalui Dan dalam Sakramen Pertobatan Yang hanya Bisa diberikan Oleh seorang Imam Melalui Tabisan sucinya Yakni Sakramen Imamat Yang telah Dilanggar oleh Luther juga Ini menarik ya Baik Menurut Kodrat Manusia memiliki Kodrat Yang selalu terbuka Terhadap Allah Dan Ingin Bekerjasama Dengan Allah Dalam Dan Melalui Sakramen Pertobatan Baik Bertolak Dari Dua versi ini Solah Skriptura Protestan Dan Skriptura Katolik Bagian ketiga ini Saya mencoba Untuk melihat Beberapa Kelemahan Dari Solah Skriptura Itu Ada Beberapa Kelemahan Solah Skriptura Hanya kitab suci Yang Bisa Saya jelaskan Secara singkat Berdasarkan Tiga Sumber Kebenaran Iman Katolik Yang pertama Kelemahan Yang pertama Solah Skriptura Itu Sendiri Tidak Ada Dasar Skripturanya Tidak Ada Satu Ayat Apapun Dalam Kitab Suci Yang Menulis Atau Menjelaskan Bahwa Kitab Suci Sebagai Satu-satunya Sumber Kebenaran Solah Skriptura Sendiri Tidak Alkitab Karena Yesus sendiri Tidak Pernah Memerintahkan Untuk Hanya Menjadikan Kitab Suci Sebagai Satu-satunya Sumber Kebenaran Bagi Setiap Orang Yang Percaya Kepada Janji-janjinya Singkatnya Tidak Ada Satu Ayat Apapun Yang Menulis Di dalam Kitab Suci Bahwa Solah Skriptura Satu-satunya Sumber Kebenaran Tidak Ada Itu Kalau Ada pun Itu Pasti Bagian Penjelasan Interpretasi Manusiawi Yang Kedua Solah Skriptura Sebagai Penolakan Terhadap Sakramen Sakramen Ini Yang Berat Solah Skriptura Sebagai Penolakan Terhadap Sakramen 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 Lainnya Dalam Gereja Pun Dapat Menyalurkan Rahmat Bahasa Yang Paling Sederhana Kira-kira Seperti Ini Solah Skriptura Itu Membatasi Sarana-sarana Allah Membatasi Sarana-sarana Allah Yang Lain Dalam Sakramen Yang Menyalurkan Rahmat Berdasarkan Cara Yang Diterimakan Berdasarkan Cara Yang Diterimakan Yang Saya Jelaskan Tadi Ex Opera Operatio Ini Kelemahan Yang Kedua Dan Kelemahan Ketiga Yang Terakhir Yang Paling Praktis Kalau Solah Skriptura Ini Benar Tidak Semua Apa Yang Tercatat Dalam Kitab Suci Itu Dipraktikan Oleh Gereja Solah Skriptura Itu Inkonsistensi Terhadap Skriptura Yang Sudah Saya Jelaskan Di Youtube Saya Soal Inkonsistensi Solah Skriptura Sebagai Alkitab Atau Kitab Suci Misalnya Tidak Ada Satu Ayat Apapun Dalam Kitab Suci Yang Menulis Secara Tegas Benar Dan Tepat Bahwa Setiap Orang Kristen Harus Merayakan Hari Kelahiran Yesus Kristus Pada Tanggal 25 Desember Tidak Tercatat Dalam Kitab Suci Kalau Kitab Suci Solah Skriptura Sebagai Satu-satunya Sumber Kebenaran Kenapa 25 Desember Tidak Tercatat Di Dalam Kitab Suci Itu Sendiri Kalau Ada Yang Mampu Menemukan Tanggal 25 Desember Dirayakan Sebagai Hari Lahirnya Yesus Kristus Maka Pada Hari Ini Juga Saya Akan Percaya Kepada Solah Skriptura Satu-satunya Sumber Kebenaran Dengan Menjadikan Solah Skriptura Ini bagian Keempat Dengan Menjadikan Solah Skriptura Sebagai Petokan Sumber Kebenaran Dan Menolok Otoritas Gereja Berarti Juga Membuka Segala Kemungkinan Interpretasi Manusiawi Terhadap Kitab Suci Sebagai Sumber Kebenaran Kebenaran Pada Akhirnya Tidak Menjadi Objektif Yang Mendekati Kebenaran Allah Tetapi Kebenaran Itu Pada Akhirnya Lebih Bersifat Subjektif Yang Justru Menjauhkan Kebenaran Dengan Allah Sendiri Masing-masing Akan Tampil Sebagai Yang Benar Karena Penafsiran Pribadi Penafsiran Subjektif Dimana Akan Lahir Ribuan Bahkan Jutaan Kebenaran Baru Karena Interpretasi Manusiawi Interpretasi Subjektif Manusiawi Terhadap Kitab Suci Itu Sendiri Pertanyaannya Apakah Interpretasi Subjektif Atas Kitab Suci Atas Solah Skriptura Itu Bisa Melahirkan Satu Kebenaran Saya kira Tidak Pertanyaan Interpretasi Subjektif Atas Kitab Suci Justru Melahirkan Banyak Bahkan Jutaan Kebenaran Baru Terhadap Kemahkuasaan Allah Itu Sendiri Ini Menarik Interpretasi Pribadi Interpretasi Subjektif Melahirkan Banyak Kebenaran Baru Atas Kemahkuasaan Allah Itu Sebagai Kebenaran Salam Waras Ketulik Selama Lamanya Amin Selama Lamanya Amin Ketulik Ini Bagi Mereka Yang Waras Beriman N Bagi